Intro Halo guys Welcome to my youtube channel Jangan lupa like, comment, and subscribe ya Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Intro Assalamualaikum Bahan utama kita Kita siapkan buah-buah mentimun Sedikit kubis, buncis, dan tempe ya teman-teman Sedikit kecambah Dan sedikit petai cina Bumbunya simple ya teman-teman Cabai merah, bawang putih Kencur, daun jeruk, dan juga santan Kita iris tipis-tipis kupis ya teman-teman Kita Apa ya, kayak Mau bikin soto itu loh teman-teman Kita iris tipis-tipis Buncis teman-temanku ya Biasanya sih kacang panjang Karena disini kacang panjang lagi gak ada Jadi kita menggunakan buncis Lanjut Lanjut Kita iris tipis-tipis Kita iris tipis-tipis Ketimunnya ya teman-teman Ini kalau di Indo itu Timunnya yang besar-besar itu Kita buang bijinya teman-teman Karena kita disini adanya timun kecil Jadi kita langsung iris eksekusi Mengiris-miris-miris Kita masuk Kita masukkan kecambahnya teman-teman Lanjut Petajina atau Lam Toro Kita haluskan bumbu-bumbu Yang telah kita sediakan tadi ya teman-teman Kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi ya teman-teman Lalu tambahkan sedikit air ya teman-teman Kita bersihkan tempatnya Maklum mak-mak Jadi sayang deh kalau dibuang Lalu kita masukkan santarnya ya teman-teman Lalu kita masukkan air sisa dari bumbu tadi ya teman-teman Lalu kita aduk-aduk Sampai bumbunya rata ya teman-teman Sampai bumbunya itu bisa meresap Jika sudah kita lihat Kalau kurang air Kita tambahin lagi ya teman-teman Kalau masalah kuah itu Kita lebih suka banyak Atau sedikitnya tergantung kesukaan kita ya teman-teman Kurangin demas ya teman-teman Setelah rasanya pas Kita tutup sebentar Untuk dimarinasi ya teman-teman Kita taruh di kulkas Kurang lebih satu jam ya teman-teman Setelah satu jam Kita keluarkan teman-teman Oh ya Jangan salpak sama isi kulkasku ya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah teman-teman Terancam Asli Kasengawi Bikinan Sukmawati Resep dari Ibu Sriati Terima kasih teman-teman Sudah menonton videoku sampai selesai ya Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye